PEMBATASAN BARANG IMPOR PEMBATASAN BARANG Jadi bawa barang-barang dari luar negeri gak? Oh enggak, lagi kebetulan tidak ke luar negeri Oke, tapi ini jadi lumayan menimbulkan perbincangan tersendiri di masyarakat Tidak hanya mereka yang justifer tapi juga yang membawa barang-barang pribadi juga Harus kena karena mereka dicek lagi di bandara dan sudah ada beberapa orang yang kemudian kebingungan karena harus membayar Denda, ada yang dimintai uang Inilah yang kemudian menyebabkan bahwa saban aturan selalu ada celah Nah ini yang repot Sebetulnya aturan baik, niatnya baik Tetapi kalau aksinya ini kemudian dipakai untuk hal-hal yang tidak baik Ya akhirnya yang terkenal atau yang viral di luar ya yang tidak baik itu Dan itulah yang kemudian kemarin sempat viral Karena ada WNI asal Jerman yang baru pulang dari Jerman mau ke Indonesia Pulang ke Indonesia Barangnya disuruh buka lagi Lalu dia dipoto-foto dimintai duit Dia kaget, dia menenggi media ngotot menjelaskan bahwa ini barang sudah saya beli lama Yang saya mau saya pakai lagi Kira-kira begitu Fokus membahas soal pembatasan infor ini hari ini Ya pasti karena yang pertama ini kan baru sepekan berlaku Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 tahun 2023 Yang kemudian di sedikit ada revisinya peraturan Menteri Dalam Menteri Kementerian Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 Yang direvisi menjadi peraturan Menteri Perdagangan nomor 7 tahun 2024 Yang intinya adalah membatasi impor termasuk membatasi bawang-bawaan pribadi Dari luar negeri ke Indonesia Kenapa ini perlu diangkat? Karena ternyata banyak sekali keluhan Banyak sekali keluhan, banyak protes, banyak ketidaktahuan Aturan ditetapkan tanggal 7 Maret Tanggal 10 Maretnya langsung berlaku Sementara yang sudah lama belum juga disosialisasikan secara penuh, secara full Nah inilah yang menyebabkan banyak sekali terjadi protes Banyak terjadi sekali keluhan-keluhan Sampai kemudian viral Ya kan ada warga negara Indonesia yang pulang dari Jerman Yang membawa barang yang sudah dia beli lama Beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu sebelum peraturan ini ditetapkan Tapi tetap kena gitu Nah dia bisa membuktikan Bahkan dia menganyatakan bahwa ini saya beli tanggal sekian, bulan sekian Tetapi tetap saja aparat menyatakan bahwa Tidak bisa Anda melampaui yang disyaratkan Yang peraturannya adalah ini Nah inilah yang menyisakan celah sebetulnya Aturan dibuat Itu kan untuk kebaikan Aturan peraturan menteri dalam Menteri Kementerian Perdagangan ini Dibikin adalah untuk melindungi UMKM di dalam negeri Katakanlah misalnya pakaian Kalau membeli pakaian Orang membawa pakaian Kalau dari luar negeri membawa sampai 10 Ya kalau satu orang ya Kalau ada ribuan orang dari luar negeri Ya dia akan bawa barang sangat besar Untuk produk lokal akan Untuk produk lokal akan Gulung tikar kan Seperti itu Nah niatnya bagus Tekannya bagus Tetapi aksinya ini jadi lahan Korupsi baru Lahan untuk mengeruk keuntungan dari aparat-aparat yang Aji mumpungin Jadi memang sengaja sepertinya Nah kan kemudian orang berpikir seperti itu kan Ini sengaja tidak disosialisasikan Atau sosialisasinya setengah-setengah ini Supaya apa? Supaya banyak orang tidak tahu Tetapi kemudian begitu dia terjebak Ya ditujukanlah ini peraturannya Nah hal-hal semacam ini adalah modus Modus untuk melakukan pungli Dan mestinya sebelum peraturan itu Betul-betul ditetapkan Atau diterapkan Maka harus beres dulu Hal-hal semacam ini Dan dipastikan bahwa Sosialisasi sudah dilakukan dengan Sangat gencar Sosialisasi sudah dilakukan dengan sangat maksimal Oke Itulah yang menjadi topik Dalam editorial media Indonesia kali ini Pemirsa kita langsung saksikan bersama Habisi pungli Pembatasan impor Habisi pungli Pembatasan impor Pemberlakuan pembatasan baru impor Yang turut menyasar barang bawaan dari luar negeri Menuai banyak keluhan dari pelaku perjalanan Memasuki sepekan pemberlakuannya Ada yang punya pengalaman tidak mengenakan Beradu mulut dengan petugas B.A. dan Cukai Karena barang bawaannya disebut Harus dikenai B.A. masuk Tidak sedikit dari pelaku perjalanan yang merasa keberatan Meski begitu Keberatan itu sebagian Karena kekurang pahaman atas ketentuan pembatasan Yang berlaku mulai 10 Maret 2024 tersebut Hal ini akibat kurangnya sosialisasi oleh B.A. dan Cukai Aturan pembatasan barang bawaan dari luar negeri Berlandaskan pada Peraturan Menteri Perdagangan Atau Permendak nomor 36 tahun 2023 Tentang kebijakan dan pengaturan impor Bilet itu direvisi dengan Permendak nomor 3 tahun 2024 Yang terbit 7 Maret Pelaku perjalanan hanya boleh membawa barang yang dibeli di luar negeri ke tanah air Dengan nilai maksimum 1.500 dolar US Atau sekitar 23,4 juta rupiah per orang Pembatasan lebih lanjut berlaku untuk barang tertentu Tas misalnya hanya boleh maksimal 2 tiap orang Sepatu atau sandal juga dibatasi 2 buah Dan barang tekstil jadi seperti pakaian tidak boleh lebih dari 5 helai Ponsel, komputer jing-jing, dan tablet maksimal 2 buah Sedangkan elektronik lain paling banyak 5 unit Pembatasan berlaku untuk barang yang baru dibeli Bukan barang pribadi yang sudah lama dipakai Pembuktian tentang barang baru dibeli atau sudah lama ini Yang sering memicu perselisihan Petugas bea dan cukai yang meyakini barang baru dibeli Akan meminta bukti Di sisi lain, kebanyakan pelaku perjalanan tidak menyimpan Atau membawa bukti pembelian Apalagi yang sudah lewat berbulan-bulan Kebijakan pembatasan barang bawaan dari luar negeri Sebetulnya memiliki spirit yang sangat baik Terutama sebagai perlindungan terhadap industri lokal Pengenaan bea masuk impor Membuat barang impor lebih mahal Daripada produk domestik Hambatan tarif itu seringkali diterabas melalui jalur pelaku perjalanan Jasa penitipan barang dari luar negeri atau jastip dan jasa jual bagasi menjamur Ini menciptakan ketidakadilan bagi peritel barang impor yang patuh membayar bea masuk Industri lokal ikut terpukul oleh kehadiran barang luar negeri dengan harga yang murah Di sisi lain, kebijakan pembatasan barang bawaan pelaku perjalanan dari luar negeri tersebut Memunculkan celah penyelewengan Kita perlu ingatkan kembali pada kasus korupsi pendaftaran e-mail ponsel dan tablet yang terkuak pada tahun lalu Praktik lancung yang melibatkan sedikitnya 21 pegawai bea dan cukai tersebut Juga bermula dari pembatasan nilai barang bawaan yang saat itu maksimal 500 USD Petugas menjadikan ponsel yang dibeli pelaku perjalanan melebihi 500 USD bisa bebas bea masuk Dengan imbal jasa uang Praktik transaksi itu pertama kali dibeberkan akun X Partai sosmed yang mengatasnamakan milenial bea cukai Buntutnya, bea cukai bersama baris krimpolri melakukan penindakan kendati pegawai yang diproses hanya 21 orang Padahal praktik tersebut diduga dilakukan secara terstruktur dan masif di seluruh kepabeanan Indonesia Para penguntil pembatasan impor juga terlihat di kebijakan yang luas Lihat saja impor baju bekas Sudah sejak lama larangan diberlakukan Bakingan impor terlarang itu begitu kuat sehingga sampai sekarang Baju bekas negeri orang Masih membanjiri pusat-pusat kulakan Dampaknya pelaku industri tekstil dan produk tekstil lokal Megap-megap dan akhirnya bertumbangan Agar benar-benar bisa melindungi industri lokal Pemerintah harus memperlakukan pembatasan impor secara lebih adil dan menyeluruh Tutup semua celah penyelewengan dan tindak tegas para pelanggar Di era teknologi pemindaian dan identifikasi yang maju seperti saat ini Rasanya celah penyelewengan kepabeanan bisa dengan mudah dihilangkan Kita juga tidak kekurangan sumber daya yang mampu menerapkan teknologi anti pencoleng itu Publik tahu benar Yang menjadi penghalang bukan ketidakmampuan Melainkan ketidakmauan Habisi pengli pembatasan impor Itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini Nanti ada dapat bergabung melalui sambungan telepon interaktif Di 021 583 99100 Kami akan kembali usaha jeda Tetaplah di Metro TV Anda kembali di editorial media Indonesia Pemirsa Habisi pengli pembatasan impor Kalau itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini Dan untuk membahasnya lebih lanjut Kita langsung bergabung Melalui sambungan telepon dengan Jemi Kartiwa Sastra Atmaja Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API Pak Jemi selamat pagi apa kabar? Selamat pagi Pak Baik kabarnya Pak Semoga selalu sehat ya Pak Jemi dan teman-teman di API Bagaimana menanggapi permendak yang sudah berlaku sejak 10 Maret kemarin Pak Jemi? Ya permendak 36 ini sebetulnya peraturan yang kita tunggu-tunggu ya Jadi di permendak 36 ini merubah beberapa poin Yang inti utamanya mungkin untuk pakaian jadi Yang merubah dari post border menjadi border Ya jadi dan saya pikir ini peraturan cukup baik Jadi karena untuk mendapatkan PI juga Pemerintah itu kementerian melibatkan pihak ketiga surveyor Untuk melakukan verifikasi ya Oke baik mengapa Anda menilai ini cukup baik Apakah memang spirit menglindungi produk dalam negeri itu Anda Apa ya Anda rasakan nanti akan memang terjadi? Saya pikir ini semua negara juga memperlakukannya Karena permendak 36 ini merupakan non-parried barrier ya Dan seperti di Amerika pun di Amerika Latin dan beberapa negara lain pun Memperlakukan hal yang sama ya Oke Pak Jemi sebelum ada aturan ini Memang terasa gempuran dari produk impor yang masuk ke dalam negeri Ya mungkin kita harus pahami Masalah interest rate yang tinggi di seluruh dunia ini Yang membuat tekanan berbagai industri ya Dan utilisasi industri tekstil di Indonesia ini Di kisaran hanya 50% Hmm Oke Apakah ada dampak yang dirasakan Pak dari membanjirnya barang impor Terutama dari dunia tekstil? Dirasakan tinggi sekali Pak Makanya teman-teman baik di hulu maupun di ilia Diutilisasi hanya mencapai 50% Itu yang istilahnya untuk mencapai break even point saja sulit ya Dan kita harus cermati dampak dari China deflasi ini Yang akan memukul berbagai industri Terutama industri tekstil Indonesia Hmm oke Kemarin juga ada sempat ada pandemi Nah dampak terparah apa yang dirasakan oleh teman-teman Yang bergerak di industri tekstil Pak Dari persaingan barang impor ini? Kalau pada saat pandemi COVID Di tahun 2020-2021 itu istilahnya Tekstil itu cukup baik di Indonesia Karena mungkin beberapa negara maju juga Amerika memperlakukan work from home Dan mereka juga mendapatkan berbagai stimulus Warga negaranya mendapatkan bantuan langsung tunai Dan itu yang membuat daya beli Beberapa negara cukup tinggi Yang berimbas positif kepada industri tekstil nasional Tapi semenjak China memperlakukan Zero COVID policy di akhir tahun 2022 Dan industri mereka mulai berkelihat kembali Itu mulai membanjiri produk-produk Tekstil ke berbagai dunia Termasuk Indonesia Oke Jadi itulah yang membuat Mulat cukup memukul Industri tekstil dalam negeri ya Dan diharapkan permendak ini Nanti bisa lebih menjadi proteksi Paling tidak ya Pak ya Untuk produk tekstil dalam negeri sendiri Betul sekali Pak Jadi khusus untuk HS Code TPC Permendak 36 ini Saya rasakan cukup baik Dan teman-teman dari industri kecil menengah Semenjak diberlakukan permendak 36 ini 10 Maret kemarin Saya mendapat laporan 2-3 hari ini Mereka mulai mendapatkan Order jahit Pak Oke Baik Pak Jemi terima kasih Sudah bergabung di editorial media Indonesia Itu tadi Pak Jemi Kartiwasa Sastraat Maja Ketua Asosiasi Protekstilan Indonesia Nah ini sebenarnya kalau sesuai dengan semangatnya Memang it works ya Bang Kohar Menunggu produk dalam negeri ya Iya betul Jadi ini kan yang ditunggu-tunggu Karena begini Praktek selama ini Menunjukkan bahwa Proteksi terhadap industri tekstil kita sangat minim Kita bicara data sekarang Tahun 2022 Itu menurut Asosiasi Protekstilan Indonesia Itu ada 25.000 ton lebih Ya 25.800 ton ya Tepatnya Itu impor pakaian bekas ilegal Bayangkan coba Kalau 25.000 ton itu misalnya isinya 1 Dikalikan 4 saja Itu kan berarti sudah ada 100.000 Pakaian Jenis pakaian Dan bahkan mungkin lebih dari itu Ya masuk berbal-bal itu ya Betul Kan ada 300.000 Dan seterusnya dan seterusnya Yang menyebabkan Menyebabkan Industri tekstil kita bertumbangan Sementara harus berhadapan dengan Berbagai macam Restriksi-restriksi ya Penolakan di sana Ada covid Kemudian setelah itu Insentif yang diberikan juga tidak memadai Kemudian upah tenaga kerja yang juga terus menjadi persoalan Selain itu Mereka insentif yang terhadap mereka yang juga tidak Tidak diberikan Ladang permainannya juga tidak dibuat secara fair Karena itu dengan lahirnya peraturan Ini mestinya Mestinya Ladang permainan relatif menjadi lebih fair Karena kita punya kemampuan Kita punya kapasitas Nah kalau sementara ini Misalnya dibiarkan setiap ton 25.000 Pakaian Ilegal Itu masuk ke republik ini Maka ya bisa dibayangkan Apa yang akan terjadi Dengan industri tekstil kita Ya akan mati satu persatu Bertumbangan satu persatu Tinggal tunggu waktu aja Itu baru tekstil ya Bang Bar Betul Masih ada sepatu Kemudian produk-produk lain Produk-produk yang bisa dipakai di dalam negeri Nah Persoalannya adalah Niat mulia itu Seringkali tidak memadahi ketika Diterapkan di lapangan Melindungi satu sisi Tetapi Membuat sisi yang lain itu menjadi longgar Bisa menjadi celah Aturan dibuat untuk ditegakkan Tapi Persoalan yang sering terjadi di republik ini Aturan dibuat Sebagai celah untuk bermain Celah untuk mainan Mainan apa? Ya mainan untuk Mengutip pungli Ya misalnya Ada transaksi-transaksi di bawah tangan Katakanlah Iya Kalau ada pembatasan-pembatasan Itu pasti ada Transaksi-transaksi di bawah tangan Yang potensial untuk Masuk ke kantong pribadi-pribadi masing-masing Termasuk kasus IME ya Istilahnya itu berjamaah Sampai 21 pegawai bea cukai Iya ini Ini baru yang kelihatan kan Ketika itu ada pembatasan Barang bawaan Sekitar 500 dolar Apa yang terjadi kemudian Yang terjadi kemudian ya Bisa melampaui itu Bisa melewati itu Yang paling penting ada Uang Ada pembayaran Ada transaksi-transaksi tertentu Nah hal-hal semacam ini Mestinya Harusnya sudah Sudah clear Kalau memang kita ingin memproteksi Kita ingin melindungi Memberikan perlindungan yang memadai Bagi Masyarakat kita Maka Jangan sampai Kita Lalai Dengan hal-hal yang Ada di lapangan ini Jangan sampai Kita menyisakan Celah Terhadap aturan-aturan Yang bisa diterobos Dan diterabas Di lapangan ini Dan Kalau celah ini Dibuat menganga Seperti ini terus Maka sebetulnya Ya Berusaha tutup disini Tetapi bolongnya Di tempat lain Ya buktinya Impor Barang bekas Atau pakaian bekas Ilegal saja Bisa sampai 25 ribu ton Dan itu sampai berkali-kali Sepanjang 2022 Loh ya Bayangkan Kalau kemudian Tahun-tahun sebelumnya Diakumulasi Jumlahnya akan sangat-sangat besar Oke Itu yang menjadi pertanyaan tersendiri Sudah disorot Sudah dikritisi Tapi kok ya tetap aja masuk Dan jumlahnya tidak main-main Merugikan produk dalam negeri itu Nanti kita akan bahas lebih lanjut Apakah Penggunaan teknologi Seperti misalnya identifikasi itu Bisa Mengurangi praktek pengguli Di lapangan Dari yang sebenarnya Semangatnya baik Dari perimenda kini Jadi kami akan kembali Dengan pembahasannya Dan kami undang Anda Pemerintah untuk berpartisipasi Melalui sambungan telepon Kami harus sedang terlebih dahulu Tetaplah bersama kami Di editorial media Indonesia Media Indonesia Media Indonesia mengajak Anda Untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan Empat halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial At media Indonesia Media Indonesia referensi bangsa Anda kembali di editorial media Indonesia Pemirsa dan Habisi pungli pembatasan impor Itulah menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini Dan saatnya kami undang Anda Para pemirsa untuk berpartisipasi Melalui sambungan telepon Untuk memberikan opini Anda Yang pertama ada Pak Hendrik Dari Palu, Sulawesi Tengah Pak Hendrik, selamat pagi Selamat pagi Salam sehat, Metro TV Salam sehat, bagaimana Pak Hendrik Menanggap pilihan-pilihan kini Soal pembatasan impor Ya, ini sebenarnya Negara kita ini harus lihat sebenarnya ini Kualitas daripada impor itu Beda jauh sekali dengan produk dalam negeri Makanya banyak yang suka impor dari luar Kualitasnya lebih bagus atau bagaimana Pak? Kalau harganya itu Mahal impor Tapi dia 5 tahun sekali belinya Tapi kalau dalam negeri ini Satu tahun 5 kali belinya itu Jadi kualitasnya beda itu Dan yang kedua ini Harus transparan dong Kalau memang harus ada aturan seperti begitu Dia punya uang itu harus transparan Jangan nanti ujung-ujungnya dikorup saja itu uangnya itu Atau memperkaya diri Pada pribadi petugas biar cukai Ini yang sangat-sangat disayangkan Makanya kita tidak bisa bersaing dengan produk-produk impor Impor itu kalau umpamanya bahan yang kayak sekarang ini cakar ya Atau pakaian bekas itu Itu kualitasnya bagus sekali bung Oke Itu dijual di pasar-pasar Seribu tiga biji Tidak Sedangkan kualitas daripada Indonesia Siti satu biji sudah 200 ribu itu Ya itu belum kainnya lagi Habisnya 250 per potongnya itu Baik Pak Hendrik Oke Ada ruang untuk meningkatkan kualitasnya disitu ya Oke Apa Modelnya itu Baik Terima kasih Pak Hendrik sudah kami tangkap Poinnya terima kasih Sudah bergabung di editorial media Indonesia Selanjutnya ada John Veto Dari Batam Kepulauan Riau Pak John selamat pagi Selamat pagi Mas Iqbal Selamat pagi Bung Abdul Kohar Salam sehat lalu Salam sehat Pak John silahkan Pak John Ya ini editorial media Indonesia Pagi Dengan tema Habisi Bungli Pematuran Barang Impor Jadi ini kan peraturan yang Lama kan sudah ada Karena itu kan agak tinggi kan Gak apa 2.500 Nelainya Perlu dikenakan 2.500 Itu di lapang Kalau di lapang Kita tengok Yang 1.000 dolar Sudah dikenakan Cuma masuk Masyarakat itu Bukan masuk ke negara Ya itu tadi Dipungli Ini begini Mas Iqbal Ini sekali juga uang saja Salam sehat Petaran Dengan pelaku yang Notabene Jalan-jalan ke luar negeri Itu bawa barang Ini Sampai bersama Sampai bersama Ada celah disitu Yang pelakunya juga Kalau dia untuk barang pakai Tak mungkin Bawa banyak-banyak Itu kan Sampai Ini ada Punyut Di Batam Ke Singapura Itu kan bisa mungkin Satu orang Kalau itu saja Bisa bisa 3 kali 2 kali Mungkin ke Singapura Atau juga 2 kali Belak-balik Itu hari itu ke Singapura Buat barang dengan Ada juga keuntungan Jadi ini Ada celah Bagi aparat Juga ada celah disitu Masyarakatnya juga Kesadaran juga Kurang juga Jadi ini Peturannya udah bagus Memang spiritnya itu Untuk Pasukan apa Dipisahkan Untuk negara Benar-benar Spiritnya itu Kita pun keluarkan Bagus Tertanya bagus Cuma Ya Benerapan yang dilapain itu Aduh Antara siang dengan malam Jadinya Oke Jadi celahnya memang Buka disini Contoh Kayak Apa Handphone Anjalah Yang berjaman Kita pun keluarkan Itu untung terbuka Itu kan Itu Satu celah yang Lebih apa Masalah Cukai-cukai Emang Itu yang harus Dialkan Ini Ini agak Rumen juga Dan ketegasan Kita pun kurang Disini Aturan dibuat Kita pun keluarkan Aturan dibuat Tapi sosialisasinya Kurang Kadang-kadang Sengaja Tidak disosialisasikan Agar Ada jebakan Di sini Oke Baik Pak John Veto Sudah kami tangkap Terima kasih Pak John Veto Dari Batam Kepulauan Rio Selanjutnya Ibu Lia Dari Makassar Sulawesi Selatan Bu Lia Selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Wabarakatuh Silahkan Bu Lia Makasih Ada Dua hal penting Ya Kalau saya Lain Pak Yaktu Pertama Tadi Disebutkan Bahwa Masih Kurang Sosialisasi Jadi Mungkin Pelaksanaan Di lapangan Ini Oleh Petugas Itu Mungkin Beda-beda Ya Pak Ya Dan ini Bisa jadi Peluang Untuk Punggih Ya Jadi Pelaksanaan Karena Sosialisinya Masih kurang Itu ya Pertama Yang kedua Adalah Tentang Sansi Kalau tidak Salah Baru-baru Ini Sansinya Cuma Minta Maaf Ya Pak Ya Kalau tidak Salah Ya Cuma Minta Maaf Ya Jadi Ini Juga Perupakan Apa-apa Daripada Untuk Pemerang Pemerintah Ini Yang ketiga Ini Saya tanya Ini Kalau misalnya Barang Informnya Itu Dipaketkan Bagaimana Pak Ya Untuk Mengetahui Bahwa Ini Kena Juga Aturan Kalau Kami Berkini Kan Kalau Kita Ini Masyarakat Biasa Mungkin Kurang Ya Kita Belanja Tapi Kalau Macam Artis Yang Orang Terkenal Ya Beranjanya Banyak Ya Jadi Mungkin Mereka Paketkan Ini Bagaimana Aturannya Ini Pak Kalau Barang Itu Dipaketkan Itu Saja Barang Kalib Aturan Ini Bisa Ditegaskan Sehingga Puli Bisa Diberantas Atau Minimal Dikurangi Dan Juga Sansinya Harus Seimbang Jangan Sampai Hanya Cuma Minta Maaf Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Bu Liyah Dari Makassar Sulawesi Selatan Beberapa Poin Diantaranya Pungli Itu Sebenarnya Jadi Tidak Masuk Kekas Negara Tapi Masuk Pribadi Itulah Kerugian Negara Disitu Tapi Juga Di Sisi Lain Juga Mereka Merasa Bahwa Ketegasan Itu Kurang Sanksi Yang Ada Kurang Memberikan Efek Jerabah Jadi Ada Sebuah Sifat Yang Buruk Yang Harus Diperangi Yaitu Setiap Aturan Itu Sengaja Dibuat Untuk Menyisakan Celah Nah Beberapa Celah-celah Ini Ternyata Masih Sampai Sekarang Masih Praktek-praktek Semacam Ini Masih Terjadi Misalnya Dalam Kasus Peraturan Menteri Permendak Nomor 36 Tahun 2023 Ini Banyak Masyarakat Yang Tidak Tahu Artinya Apa Sosialisasinya Tidak Beres Atau Jangan-jangan Malah Memang Ada Yang Menganggap Bahwa Tidak Ada Sosialisasi Disini Sengaja Diam-diam Langsung Diterapkan Saja Begitu Nah Begitu Orang Pulang Dari Luar Negeri Maka Dia Terus Merasa Terjebak Akhirnya Terjadi Adu Mulut Dan Seterusnya Jadi Peraturan Dibuat Sebagus Apapun Maka Pelaksanaannya Harus Bagus Sosialisasinya Harus Bagus Desiminasinya Harus Beres Ketika Sosialisasi Beres Desiminasinya Beres Kemudian Masyarakat Tahu Lalu Masyarakat Diberikan Penjelasan Apa Sesungguhnya Makna Dari Mengeluh Tentu Saja Tidak 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 Mau Tau Hukum Harus Tetap Ditegakkan Tetapi Kalau Mereka Sengaja Seperti Katakanlah Misalnya Merasa Dijebak Tentu Saja Akan Banyak Keluhan Ini kan Terlihat Dari Viralnya Yang Ke Jerman Kemarin Yang pulang Dari Jerman Kemudian Ke Indonesia Hal-hal Seperti Ini kan Bisa Menimpa Siapa Saja Yang Baru Pulang Dari Luar Negeri Misalnya Jemaah Umroh Kita Yang Biasa Membeli Gamis Sampai Sepuluh Potong Misalnya Ini kan Kena juga Mereka Sementara Masyarakat Kita kan Tidak Tau Bahwa Ada Peraturan Seperti Ini Jadi Setiap Peraturan Dibuat Maka Harus Ada Sosialisasi Yang Betul Betul Bisa Dilihat Dibaca Dimengerti Oleh Publik Supaya Apa Supaya Tidak Bisa Menutup Supaya Bisa Menutup Celah Bagi Terjadinya Tadi Aturan Aturan Atau Praktek Praktek Pungli Yang Dilakukan Oleh Aparat Di Lapangan Bagaimana Caranya Mengawasi Celah Tersebut Tidak Selalu Dimanfaatkan Oleh Pengutil Kebijakan Ini Nanti Kita Kita Bersambung Lanjut Bang Kohar Usai Jeddah Kami Kembali Sesaat Lagi Pemirsa Kita Kembali Di Editora Media Indonesia Bang Kohar Jadi Apa Yang Harus Dilakukan Untuk Mengawasi Apakah Ada Pihak Yang Bisa Memonitor Mengawasi Praktek Pungli Ini Di Lapangan Karena Tadi Mereka Menyatakan Pelaksananya Di Lapangan Tidak Seperti Itu Ya Publik Itu Punya Berbagai Macam Perangkat Sekarang Media Sosial Itu Juga Sudah Semakin Tersebar Di Mana Mana Awareness Publik Terhadap Perilaku Perilaku Korup Perilaku Koruptif Dari Para Pejabat Penyelenggara Atau Pelaku Di Lapangan Begitu Mereka Sudah Bisa Mengcapture Bisa Memfoto Bisa Memviralkan Bisa Menyampaikan Protes Yang Hal itu Ternyata Sejauh ini Memang Sangat Efektif Untuk Mengawasi Perilaku Di Lapangan Jadi Silahkan Menggunakan Ini sebagai Celah Katakanlah Begitu Tetapi Publik Juga punya Caranya Sendiri Untuk Melakukan Pengawasan Dan Jangan Jangan Berhenti Melakukan Pengawasan Mengawal Setiap Keputusan Yang Semestinya Baik Itu Mesti Dilakukan Jadi Katakanlah Misalnya Permendak Ini Betul-betul Berlaku Efektif Dan Apara di Lapangan Itu Bisa Menjalankan Peraturan Ini Secara Bersih Secara Bertanggung Jawab Secara Jujur Secara Fair Secara Adil Maka Yang Akan Beruntung Siapa Ya Tadi Ada UMKM Tukang Jahit Dalam Skala Besar Mungkin Nanti Produk Tekstil Pakaian Jadi Kita Lebih Kompetitif Mengapa Pakaian Jadi Kita Selama Ini Dianggap Tidak Kompetitif Bila Dibandingkan Dengan Produk Impor Ya Karena Di Kita Industri Tidak Dilindungi Sementara Barang-barang Impor Ini Melenggang Dengan Bebas Masuk Kedalam Negeri Mereka Tidak Yang Mestinya Dikenai Bia Masuk Menjadi Tidak Dikenai Bia Masuk Mengapa Mestinya Kena Bia Masuk Kok Tidak Ya Karena Tadi Ada Pungli Karena Ada Tawar Menawar Negosiasi Di bawah Tangan Yang Satu Mengatakan Bahwa Ya Saya Harus Memasukkan Barang Ini Ya Sudahlah Cincai Sajalah Kalimat Cincai Dan Seterusnya Akhirnya Jadilah Ini Menjadi Semacam Kayak Tabiat Kebiasaan Setiap Ada Peraturan Baru Setiap Ada Undang Undang Baru Katakanlah Atau Peraturan Baru Maka Pada Setiap Itu Pula Ada Celah Bagi Para Pengutil Itu Yang Harus Dikita Habisi Jangan Tebang Pilih Juga Bang Kohar Tadi Penelpon Karena Sepakat Jangan Dibedakan Begitu Terima Kasih Bang Kohar Terima Kasih Selah Pergabung di Editorial Media Indonesia Kali ini Dan Pemirsa Di era Teknologi Pemindaian Dan Identifikasi Yang Maju Seperti Saat Ini Seharusnya Celah Penyelewengan Kepabeanan Bisa Dengan Mudah Dihilangkan Permasalahannya Bukan Pada Ketidak Mampuan Sumber Daya Untuk Menerapkan Teknologinya Tapi Ketidak Mauan Dalam Penerapan Kebijakan Itulah Yang Selama Jelajahi Jelajahi Cara baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang